Delapan warga Tangerang Selatan gagal mudik ke Kampung Halaman pasca hasil tes jinus yang dilakukan di terminal Pondok Cabe Pemulang reaktif COVID-19. Kedelapan calon pemudik yang terpapar COVID-19 diminta untuk kembali ke rumah dan menjalani tes PCR serta proses karantina. Satu persatu warga yang hendak mudik menggunakan transportasi darat melalui terminal Tipe A Pondok Cabe Pemulang Tangerang Selatan menjalani tes jinus. Tercatat, 18 Mei hingga hari ini ratusan warga yang hendak mudik wajib mengikuti screening tes jinus. Hasilnya dari ratusan pemudik, delapan diantaranya terkonfirmasi reaktif COVID-19. Kedelapan warga yang terpapar diminta oleh pihak terminal untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Kampung Halaman serta menjalani tes PCR dan melakukan proses karantina. 19 dari 75 penumpang itu ditemukenali delapan reaktif. Nah, terhadap penumpang yang hasilnya reaktif, kami sudah menyarankan kepada yang bersangkutan untuk tidak melakukan perjalanan. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, Dinas Kesehatan setempat melakukan pendataan dan tracing terhadap warga yang melakukan kotak erat dengan kedelapan pemudik. Warga diimbau untuk batu terhadap protokol kesehatan termasuk menjaga jarak satu sama lain dan mengurangi mobilitas guna menghentikan penyebaran pandemi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung, Purnomo, melaporkan.